Intro Dari kecil tuh udah dididik bahwa Oh kalau kamu takut akan Tuhan Kamu taat sama Tuhan Hidup kamu tuh akan baik-baik aja Itu di pikiran aku jadi udah Mindsetnya justru kalau aku taat nih Pokoknya aku don't have sex before marriage Pokoknya aku pelayanan hari minggu Pokoknya hidup aku enak aja lurus terus gitu Personal experience waktu papa meninggal Karena disitu aku kayak bener-bener Ada personal experience sama Tuhan Kayak bener-bener ngerti bahwa Oh disaat kita taat sama Tuhan Bukan berarti semuanya kan baik-baik aja Tapi bedanya adalah Disaat keadaan gak baik Kita bisa tetap bilang bahwa Tuhan itu baik Tuhan gak pernah takut sama perasaan kita Jadi jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan Perasaan kita sama dia Karena dia bapak kita yang luar biasa Jangan takut untuk meminta bantuan Karena mungkin kita Dilabelkan kalau minta bantuan kita lemah Kita gak mampu Padahal there's nothing wrong with asking for help Dan yang kedua Jangan tinggal dalam toxic relationship lama-lama Jangan berharap orang berubah Karena menurut aku Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan orang Jadi kalau kamu dalam toxic relationship Jangan takut untuk keluar dari toxic relationship itu Yes 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 Sahabat kopi kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table Wow hari ini Gue tersenyum terus dari tadi Karena gue kedatangan tamu-tamu yang luar biasa Dan sekarang gue kedatangan temen anak gue Bukanya juga mirip Bukanya mirip banget sama Raina Hai Raina Namanya Ye Mima Hai Terima kasih untuk mendapatkan gue Terima kasih guys Senang Gue kenal Ye Mima nih ketika Gue lagi diundang hotbah Terus kemudian dia kasih kesaksian Terus kemudian dia nyanyi Suaranya keren banget by the way Terima kasih Dan ternyata Ye Mima nih adalah seorang MC juga Dan juga host daripada MNC Music Bener banget Wow MNC Music Dan kalau kalian follow IG nya dia Dia banyak berkisah tentang relationship Dia bicara banyak tentang mental health juga Dan juga fashion pastinya Lihat aja keren kan Dan aku suka banget liatin story om Billy Karena fashionable banget Kayaknya Masih ada gak sih ini Pastor Grum Apa Pastor Instyle? Om harus masuk itu sih Insta Pastor Instyle Tapi in a good way Karena you have a good sense of passion Wow Thank you Serius Ini bukan karena lagi diundang di podcastnya ya Om emang beneran Thank you Thank you Mima gue nih Senang banget kita udah Dari beberapa minggu lalu Mau schedulein kamu dateng Waktu gak pernah cocok Karena kamu juga sibuk ya Dan banyak nih yang kita mau ngomongin Dan gue tergugah juga sih waktu itu Karena Waktu dengerin pertama kali kesaksian dia nih Mima nih kehilangan papa Beberapa tahun yang lalu Betul Dan Mima nih kenal deket sama anak gue Raina Dan Gue waktu denger kesaksiannya itu Gue nahan nangis Gue terus tan gue nahan nangis waktu itu Karena Seorang anak yang deket sama bapaknya Dan Itu merupakan sebuah momen yang sangat berat How did you bounce back dari situ? Yes Oke Mungkin sebelum cerita aku kasih tau background keluarga aku dulu ya Jadi aku lahir di keluarga yang Kristen sekali Jadi bukan Kristen lagi tapi Kristen Saking Kristen ya Jadi bener-bener yang Dari lahir Dari kecil tuh diajarinnya Kayak takut akan Tuhan melayani Aku tuh dari umur 4 tahun kali udah melayani Udah bisa nyanyi langsung disuruh nyanyi di sekolah minggu Ikut tamburin segala macem Jadi kayak Dari kecil tuh udah dididik bahwa Oh kalau kamu takut akan Tuhan Kamu taat sama Tuhan Hidup kamu tuh akan baik-baik aja Itu di pikiran aku jadi udah Mindsetnya justru kalau aku taat nih Pokoknya aku Don't have sex before marriage Pokoknya aku Pelayanan hari minggu Pokoknya hidup aku enak aja lurus Terus gitu Nah tiba-tiba Di tahun 2017 Tuhan tuh panggil papa Dan Disitu Ini udah langsung masuk ya Om B disitu aku kayak Loh katanya Tuhan baik Kalau misalkan aku taat Tuhan tuh bakal jawab doaku Aku misalkan Ada casting langsung dapet Kalau misalkan bawa in program Program langsung terkenal Tapi kayaknya A lot of things in my life Kayak jalan Tapi jalannya kayak slow banget gitu loh Bahkan aku sempat bercanda gitu Sama Kak Yosi Aku skuter ya Kak Celebrity kurang terkenal Karena Karena aku kalau misalkan Dibilang ada job Ada Aku bawain MC Host Tapi kayak aku ngerasa Kadang-kadang nih jujur Aku ngerasa mediocre gitu loh Kayak Tuhan kok aku belum Kayak ada breakthrough yang Teng gitu Ngerti gak sih Kayak orang kan biasanya Dia bawain satu program Langsung semua orang kenal Atau ada satu Viral videonya Atau apa gitu Aku Dibawa Tuhan maju Tapi maju kayak super slow Dan balik lagi Ke tahun 2017 Disitu kan aku Masih Lulus SMA Kuliah Baru kuliah lah Dan aku dari dulu punya cita-cita Pokoknya kalau married Pengen papa yang anterin ke ayol Karena sedeket itu sama papa Dan dulu karena papa juga Udah pensiun Jadi setiap pulang sekolah Terus nantar ke sekolah Juga selalu papa Jadi sedeket itu Kayak bener-bener Banyak lah waktu yang dihabisin Nama aku gitu Kalau Kakak kan mungkin karena Waktu mereka sekolah Papa masih kerja Jadi ya berangkat sekolah sendiri Pulang sekolah sendiri Sama supir Sedangkan aku bener-bener Dianterin papa Dijemput papa Bahkan kadang-kadang nih Funny story Karena aku bedanya jauh Sama kakakku Bedanya 12 tahun Jadi kan papa udah berumur lah Udah tua pas punya aku Jadi kalau dia nganterin aku Suka Guru-guru aku suka bilang Opa kamu baik ya nganterin kamu Dikiranya opa Oh gak itu bukan opa saya Itu papa saya gitu Aku bilang Nah di saat 2017 Kehilangan papa I can say that All this time Sebelum papa meninggal I know God Tapi gak bener-bener know I really kayak Know God For Apa ya My personal experience Waktu papa meninggal Karena disitu aku kayak Bener-bener Ada personal experience Sama Tuhan Kayak Bener-bener ngerti bahwa Oh di saat kita taat sama Tuhan Di saat kita ikut Tuhan Bukan berarti semuanya Kan baik-baik aja Tapi bedanya adalah Di saat keadaan gak baik Kita bisa tetap bilang Bahwa Tuhan itu baik Dan itu yang sulit Kadang-kadang kita pikir Di saat kita ikut Tuhan Everything's gonna be okay Everything's gonna be great Dan mungkin Ya gak nyalain gereja Tapi kan most churches Ngajarinya gitu kan Kalau kamu ikut Tuhan Pokoknya akan ada damai sejahtera Akan ada suka cita Tapi gak bilang kalau Kita gak jadi problem free Dan di tahun 2017 itu Pas papa meninggal Aku selalu inget kata-katanya papa Papa selalu bilang Kalaupun kamu di dunia ini Gak terkenal Kamu gak Banyak uang Gak banyak harta Tapi selalu takutkan Tuhan Jadi di saat kecewa sama Tuhan pun Gak tau ya kayak mau bandel Kayak gak bisa juga Karena udah Pesannya papa tuh bener-bener kayak Wah dia ninggalin sesuatu value berarti dong Yang sangat-sangat luar biasa Ya sebenernya Nah soal value papa tuh gak ninggalin kayak warisan yang Wah gimana Cuman value sih Karena dia orangnya suka banget Pass on value Pass on wisdom Jadi sebelum ada quote-quote di Instagram Kadang-kadang apa yang dipost orang-orang itu Papa udah pernah ngomong gitu Udah pernah ngomong Wow Iya kayak papa suka ngomong Misalkan Kamu tuh bisa cari uang Cari segala macam Tapi kalau kamu sakit Semua sia-sia Jadi ingat ya Kamu harus bisa Take a rest Bisa demi time Bisa relax Kayak gitu-gitu Papa juga udah bilang Jadi He's a very wise man sih Dan orang-orang yang kenal dia Juga selalu bilang Kalau papa tuh Bener-bener bijak Bener-bener loving Dia suka banget memberi Itu ciri khas dia banget Yang aku juga Gak pernah lupa sampai sekarang Dia orangnya gak hitung-hitungan Jadi kalau misalkan Untuk pelayanan ya Di saat dia lagi sulit pun Dia akan berusaha Untuk menolong Karena dia percaya bahwa Apa yang kita tabur itu Gak akan sia-sia Jadi itu yang selalu pengen Itu ya Semua nilai nih Yang dia udah tabur Dalam hidupnya Miman Selama itu Terus kemudian Waktu dia pergi Dan disitu Walaupun berat Dan bisa mengambil keputusan Untuk tidak kecewa Sama Tuhan Iya kan Ini kan juga bicara Soal mental health ya Yes Your mental health itu Berasal dari Apa yang kita alami Di rumah Karena the house Is the most important Place in earth Dan itu yang kita alami Dengan orang tua Mungkin dengan siapapun Yang ada disitu Nah dengan berjalannya waktu Dan Mima liat nih Sekarang banyak orang Yang ngalamin mental health Sana sini Sana sini Ya Menurut kamu gimana? Nah aku tuh bisa Empathize Dan relate sama mereka semua Karena aku juga Ada di masa kayak Aku depressed Tapi gak nyadar Aku depressed gitu loh Jadi aku punya Kebiasaan kayak harus Mask my feelings Kayak nutupin perasaan Karena aku tipe yang happy Jadi mungkin aku ngerasa Gak ada yang bilang sih Oh kamu harus happy Cuma merasa bertanggung job Untuk spread happiness Spread joy ke orang Sekeliling aku gitu Kayak aku Gak tau kenapa Kayak gak mau Nyusahin orang Kayak gak mau Gak mau orang Ngeliat aku sedih lah Intinya Karena kamu extrovert Iya Bener-bener Dan people pleaser juga sih Ini hal-hal yang aku pelajarin Di saat aku Counseling Jadi akhirnya tuh aku ambil counseling Jujur awalnya tuh Pas aku bilang ke mama Aku mau counseling deh Mama aku sempat yang kayak Kenapa sih kamu punya masalah apa Udah dateng ke Tuhan aja Pasti selesai Iya-iya Orang tua gitu Apalagi kan itu orang tua zaman dulu Jadi I don't blame her Karena kan zaman dulu Gak ada counseling-conseling kan Pokoknya orang zaman dulu Mau masalah sebesar apa Hadapin gitu kan Tapi ada time aku ngerasa kayak Aku kok kayak gak happy Kayak bener-bener Aku baca alkitab Aku Spend time with God Cuman aku ngerasa kayak Apa nih triggernya Aku gak ngerti Tapi aku gak happy gitu Ternyata pas aku counseling gitu Sama counselorku Di saat therapy session Dia bilang Kamu tuh belum fully grief Jadi ini satu hal yang mungkin Untuk temen-temen yang baru kehilangan Atau mengalami Kehilangan tuh gak harus meninggal ya Putus ke atau apapun itu Kita harus kasih season grieving Kadang-kadang kita denial Dan bisa kita denial Misalkan yang putus nih Dia gak grieving Terus dia pacaran lagi Dia tuh belum sembuh lukanya Jadi itu cuma pelarian doang Come on Dengerin tuh Jadi harus ngelewatin season of grieving dulu Dan itu juga untuk orang yang misalnya bercerai Juga harus grieving dulu Karena kalau gak kasihan next relationshipnya Karena dia bawa bagage yang belum selesai kan Nah itu yang aku ngerti pada saat ikut counseling gitu Karena ya walaupun aku sering baca alkitab segala macam Tapi kan kita gak belajar psikologi kan Menurut aku di alkitab ya ada tentang segala macam hal Tapi kalau mau spesifik lagi Kita juga baca buku-buku psikologi gak apa-apa Tapi balance Jangan cuma buku psikologi Terus kita gak read the word of God Karena kalau dua-duanya digabungin om Kayak ini beneran powerful banget Karena spiritual sama psikologi tuh kayak berhubungan loh Contoh misalkan kayak di alkitab kan dibilang Hati-hati apa yang kamu ngomongin kan Nah itu di psikologi juga ada Kadang-kadang kita kayak self prophesy Kalau kita bilang Kayak gue gak berharga, gue gak berharga Kita jadi belief kalau kita tuh gak berharga Makanya aku suka banget Kalau misalkan anak-anak muda gitu Yang seumuran aku curhat Aku selain ngasih ayat alkitab Aku juga masukin gitu beberapa Cara-cara cop up yang aku pelajari Di saat aku ada sesi counseling gitu loh Dan anyway di saat aku yang tadi aku bilang Aku kehilangan papa Ya aku mulai counseling Dan di situ aku kayak nyadar bahwa Ternyata ya banyak orang yang punya mental illness Atau mental health issue lah Kalau illness kan kayaknya berat banget gitu Tapi mental health issue banyak banget Karena kita suka gak nyadar kita depres Nah salah satu ukuran atau measurement depres Adalah di saat kita kayak feeling low Tapi untuk waktu yang lama Jadi kalau cuma kayak hari ini kita bad mood Terus udah habis itu besok baik-baik lagi udah gak apa-apa Cuma ada orang kayak berbulan-bulan Kita ngerasa sedih tuh You have to check on yourself Kayak mungkin ada sesuatu yang gue pendam yang gue gak sadar gitu lah Nah itu aku 2020 kali ya mulai counseling Aku baru nyadar kayak oh ya itu kayaknya pas papa meninggal Aku gak bener-bener gerif Dan karena Mima extrovert kamu tutupin dengan ketawa-ketawa Sama orang dan lain sebagainya Jadi gak ketahuan juga gitu Bener-bener Dan when you get to your room malem-malem misalnya gitu baru berasa tuh Yes Di saat-saat seperti begitu Kalau lagi sendiri ya bener Itu salah satu Salah satu apa ya Pelariannya adalah untungnya gak negatif sih Pelariannya adalah ketemu orang terus Kayak gak mau sendiri Karena kalau misalnya gak sendiri kan Kayak I have to deal with my feelings Padahal justru it's okay to deal with your feelings Jangan lari dari your feelings Dan disitu aku justru ngerasain freedom Dan aku ngerasa Bener ya Tuhan aja gak takut sama feelings kita Kalau kita baca Kita masmur gitu Daud tuh beberapa kali Mempertanyakan Tuhan kayak Tuhan dimanakah engkau gitu kan Kesannya kan kayak kurang ajar ya Tapi disitu I learned that Tuhan gak pernah takut sama perasaan kita gitu loh Iya Kadang-kadang mungkin perasaan kita bisa too much Buat orang lain Tapi buat Tuhan tuh gak ada yang too much Jadi jangan takut Ini gue gak pernah denger nih Keren banget nih Tuhan gak pernah takut sama perasaan kita Jadi jangan Jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan perasaan kita sama dia Karena dia bapak kita yang luar biasa Wow oke oke Karena kalau jujur deh Sekarang ada istilah gaslighting kan om Jadi kalau kita cerita ke orang Terus orang Masa lo gitu dong merasa gitu Nah kalau kita cerita ke orang Mungkin orang akan gaslight kita Tapi kalau kita cerita ke Tuhan Dia ada di sana dan dia mendengarkan kita Jadi aku ngerasa freedom tuh Di saat aku tahu bahwa I can be real with God Kita gak usah pura-pura gitu Karena kadang-kadang kita pura-pura sama orang lain Akhirnya kebawa juga sama Tuhan Jadi ikutan pura-pura Dan setelah akhirnya dipulihkan sama Tuhan Dan tadi juga Mima bilang Ada sebuah poin yang luar biasa Kalau kalian baru putus Dari seorang pasangan Jangan jawabannya pasangan yang berikutnya gitu Cari waktu, cari momen Untuk betul-betul healing dulu gitu ya Baru bisa masuk ke dalam sebuah relationship yang baru Nah Mima nih udah punya calon ya Sudah om udah ketemu kan Dan aku udah ketemu ya Namanya Kevin ya Hai Kevin Dia pasti nonton Kamu waktu ketemu sama Kevin Kamu udah pastiin juga dong Diri kamu tuh udah heal Karena gak fair juga dong Bawa excess baggage gitu ya Ke dalam hubungan itu Itu gimana tuh prosesnya Ini seru banget om Jadi sebelum Kevin Karena aku adalah pacaran sama berapa orang lah Gak banyak tapi ya Wow 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 Nah ini juga alasan aku juga counseling Kayak kenapa ya kok gak jadi terus Kayak is there something wrong with me Atau sama orang itu Nah ternyata setelah beberapa sesi Baru find out Aku tuh sering kali saat cari pasangan Aku mencari figure ayah gitu loh Kayak jadi di saat pasanganku Gak bisa sama persis kayak papaku Aku gak nyadar loh Itu aku kayak baru di point out sama counselor ku Dia kayak ngomong Kamu nyadar gak sih Kamu tuh putus sama ini Karena dia gak ini Yang ini gak ini Paknya ada kurangnya Karena kamu nyari yang Kayak persis kayak papa kamu Karena because you were so close with your dad Iya aku baru nyadar Kamu kehilangan figure itu Tanpa kamu sadari Kamu cari orang yang Seperti itu Punya nilai seperti dia lah Paling gak gitu ya Iya Jadi walaupun misalkan Beda umurnya gak jauh Cuman pengen karakternya kayak papa Yang kayak suka nasehatin Atau gak bisa main musik Kenapa pun bisa main musik Soalnya jadi kayak tanpa sadar Aku kayak projecting Kayak my need for father figure Ke hubungan Bandingin sama dia Iya dan disitu aku kayak Wih itu gak sehat ya Gak fair juga ya Buat mereka Iya bener Dan juga sebenarnya Memang kita harus Fulfill dulu sih Jangan kita masuk hubungan Karena kita membutuhkan sesuatu Karena yang adanya kita demanding Kita harus fulfill dulu Supaya kita jangan demanding Betul Karena banyak banget hubungan Yang orang tuh berantem Karena gue pengen lo gini ke gue Terus satu lagi Juga pengen dia gini ke dia Keren banget Akhirnya jadi berantem gitu Tapi saat kita udah secure Kita udah utuh Itu ibarat kayak gelas nih kan om Kalau udah penuh kan Kalau misalkan aku nuangin ke om Om aku gak berkurang Karena udah penuh banget Udah melimpah gitu Dan itu yang aku learn Dari counseling Dan juga dari Spending time with God Nah waktu ketemu Kevin Itu aku bener-bener Udah kayak ngerasa Utuh sih Udah gak nyari pasangan Udah ngerasa kayak Oke God is enough Gitu loh Bisa terima dia padanya Bisa terima dia padanya Dan dia juga Bener-bener jawaban doa aku sih Ini ada cerita nih om Ini seru banget Jadi aku pernah berdoa untuk 5 hal Dari yang silly Sampai yang bener-bener serius gitu Yang pertama aku pengen Cowok yang lebih tinggi dari aku Ya karena dia tinggi banget Kapan berarti tingginya? 176 176 Wow Oke Iya nih 176 Terus Yang kedua aku pengen Cowok itu Pokoknya kalau bisa atletis lah Gitu kan Terus ketiga Aku pengen yang Sakutakan Tuhan Udah pastikan Terus yang keempat Mapan lah Udah punya pekerjaan tetap Yang kelima Ini bonus doang Aku bilang ke Tuhan Karena kan kakak aku Belum ada yang sangat batak kan Nah mamaku pengen lah Ada sesuatu yang sangat batak Walaupun kalau bagi aku Sebenarnya ras gak penting lah Yang penting dalam Tuhan Tapi bonus kalau bisa Selain dalam Tuhan Batak juga Eh ketemu Kevin Yang pertama Tinggi Bukan lebih tinggi lagi Tapi jauh banget tingginya Iya tinggi banget Wobusat gue Let Kevin begini Dia berapa tingginya? 198 198 Wow Pemen basket ya Iya Dulu di SM Nah terus kedua Tadi aku pengen atletis Dia anak basket kan Jadi atletis Terus yang ketiga Dalam Tuhan Jadi bukan Kristen lah om Karena Kristen aja banyak Tapi dalam Tuhan sedikit Betul Dan bisa aku kenal dia tuh Dia bener-bener yang Nyari Tuhan banget Dimentorin Terus punya relationship with God Terus yang keempat Punya kerjaan yang tetap Yang terakhir Batak Jadi Tuhan jawab semuanya tuh lucu Lima-limanya dapet Karena biasanya om tau gak Aku sebelumnya ketemu misalkan Batak takut akan Tuhan Tapi gak atletis Atletis Batak Tapi gak takut akan Tuhan Jadi ada Kayak cuma empat atau tiga Ini kayak bener-bener lima-limanya Atletis Batak Tapi pendek Misalnya gitu Ya lebih pendek dari dia juga Ya rempot juga kan Soalnya Tuhan lucu banget Kayak lima-limanya dijawab Dan disaat aku ketemu dia tuh Karena udah sama-sama secure Enak banget rasanya Walaupun aku Mungkin Ya aku belum pernah menikah Tapi kan Kalau misalkan pacaran sebelumnya tuh Selalu kayak ada berantem Ada dramanya Nah selama sama Kevin tuh Kita gak peradain drama Gimana banget Sampai orang bilang kan Eh kamu sebelum menikah Harus ada drama Harus ada berantem sekali Aku udah sengaja Buat sesuatu untuk berantem Tapi kita gak berantem-berantem Saking cara menyelesaikan itu loh Dia bukan tipe yang teriak-teriak Atau apa kayak Kalau ada beda pendapat Kayaknya udah kita selesain Karena memang pasangan itu Jangan cari yang sama terus Mendapatnya Tapi gimana dia bereaksi Di saat beda pendapat Wow Karena ya Itu penting juga tuh Ingat bahwa Bereaksi itu adalah satu hal Respon itu adalah satu hal Reaksi kan sesuatu yang Kadang-kadang tanpa kita mikir bereaksi Tapi setelah itu Kita ngeresponinnya gimana gitu ya Karena kadang-kadang nih Kadang-kadang kita marah nih Dalam reaksi Tapi mulai mikir lagi Respon itu adalah Berarti sesuatu Yang kita sudah Mengkalkulasi dalam pikiran kita Jadi Sakit hati itu normal Jangan sampai kepahitan gitu loh Benar-benar Kadang-kadang kita sakit nih Disakitin karena omongan seseorang Tetapi setelah itu Responnya jangan sampai kepahitan Benar Nah ini berarti kan kalian udah dua-duanya Fulfilled nih Ya kan Dan akhirnya waktu jalan Selagi berjalan ini Dan akhirnya Gue denger-denger udah mau nikah ya Yes om Tadinya Next year kan nikah Nah tadinya tuh tunangan Aku mau ngajak om Tapi pas aku cek jatohnya Ternyata lagi di luar kota Tahun ini Tahun ini Pernikahan Eh apa I can only share my story gitu kan Aku ngerasa Kan banyak tuh Temen-temen aku suka curhat gitu Kayak pasangan gue gini Pasangan gue gitu Kalau misalkan kita punya pasangan dalam Tuhan Enaknya adalah Kita tuh Gak usah jadi nagging wife Ata nagging partner gitu loh Kayak kamu jangan ini Jangan itu Karena dia udah dalam Tuhan So He is led by the spirit Itu juga moto kita berdua sih Kita mau be led by the spirit Not feelings Yes Karena kalau feelings go up and down Tapi kalau spirit Constant and stable Wow Be led by the spirit Jangan be led by emotions Betul Karena itu Gak bisa dijadakan dasar Betul Dan sekali lagi Gue sangat mengamenkan Ketika orang mengerti bahwa Kasih itu adalah keputusan Ya Bukan perasaan Karena perasaan itu Kamen gue Bener banget Emosi bisa kapan aja pergi Makanya perbedaan antara kasih Dan jatuh cinta tuh beda banget ya Jatuh cinta kayak gini loh Di dalam 5 tahun 6 tahun perkawinan Mungkin rasa-rasa jatuh cintanya Bisa hilang Karena kita udah ngeliatin Aslinya orangnya Misalnya nih gitu ya Tetapi ketika The love kicks in Keputusan diambil kembali Rasa jatuh cintanya balik lagi Gitu loh Karena yang namanya jatuh cinta Diemosi kan turun naik-turun naik Iya Yang namanya kasih itu Tetap selama-lamanya gitu Yes Bener Jadi ini hubungannya erat banget sih Sebenernya sama mental health Sama relationship Yes Jadi kalau misalnya Mental healthnya Nggak dibenerin Masuk ke dalam sebuah hubungan Pasti bawa excess baggage Bener banget Iya kan Dan kita Kita treat our partner Kayak our therapist Padahal Wow Wow Ini Kita treat our partner Udah kayak our therapist Iya Kita berharap dia bisa nyembuhin Coba per dalam Kita harap dia bisa sembuhin kita Ini bahaya banget nih Bahaya Jadi kita Pengen dia jadi savior kita Jadi penolong kita Kita kayak Kalau kita yang cewek Kita jadi kayak Apa ya Kayak Kayak woman indansul gitu loh Kayak kita pengen diselamatin gitu loh Padahal sebenarnya tugas pasangan Kan bukan sebagai our therapist Atau our savior gitu Iya Pasangan itu partner Jadi kita selevel Jadi kita nggak boleh Kita di bawahnya Iya Terus dia di atas sekolah Terapis kan dia di atas kita kan Dia yang harus nolong kita Yang angkat kita dari bawah Nah itu yang aku Juga selalu bilang sama Kevin Dari awal Bukan pacaran loh Cuman deket doang Aku suka nanya-nanya gitu Kamu gimana Apa tanggapan kamu tentang mental health Mungkin kalau cowok lain Bingung kali ya om Ini kayak lagi di interview kerjaan Tentang tanggapan tentang mental health Cuman itu topik yang penting bagi aku Dan Kadang ya Ada beberapa orang Yang kayak ditanyain gitu Kayak Apa sih ini serius banget Nah disitu pada saat aku Nanya ke dia Dia responnya nggak kayak Apaan sih Dia biasanya jadi kayak Dia mental health penting banget ya Jadi disitu lanjut Kayak kita ngobrol Karena emang Disaat kita punya Mental health Nggak bener-bener sehat Kita bawa itu Kedalam relationship kita Contoh Kita nggak tau trigger Yang bikin kita marah itu apa Itu kan salah satu Mental health awareness om Iya Orang suka ngira Karena mental health itu Mental issue itu cuman Kalau bipolar Kalau kita OCD itu mental issue Padahal mental issue adalah Kita gampang marah Itu mental issue Atau kita Nggak pedian banget Itu juga sebenarnya mental issue Karena ada apa nih dengan Cara kita melihat diri kita sendiri Atau kebalikannya narsis banget Itu juga itu mental issue Jadi Jadi berarti Apa yang Mimah kasih tau nih Barusan ini Semua dari kita Berarti punya mental issue lah Iya Jadi istilahnya gini lah Kalau misalnya orang itu sakit Ada yang sakitnya flu Ada yang sampai kanker gitu Misalnya Iya kan Bener ya Bener ya Jadi ada yang oke lah Marah Tapi ada yang marah banget Misalnya Iya Nah trigger-triggernya itu Tergantung nanti Apa yang terjadi Sama yang Di hadapan kita nih Iya Bisa kita tiba-tiba Teringat sama apa yang kita Dulu dilukai sama orang Tiba-tiba bisa Sensitive lah Iya bener Marah lah Asumsi lah Dan lain sebagainya Diemin orang lah Gitu kan Bener banget Om tadi bagus banget ini ya Parable ya Kalau aku ngomongin kayak Oh hati-hati kita Jangan-jangan ada mental issue Yang kita belum selesain Orang ngiranya Oh enggak gue gak bipolar Gue gak ini Padahal mental health issue kan Macem-macem ya Macem-macem Jadi kalau disaat kita Misalkan nih Kita selalu takut Sama satu hal apa Itu juga ada mental health issue kan Jadi Jangan mikir kalau misalkan Mental health issue itu harus yang parah Sebenarnya itu udah Mental health issue Tapi belum separah Istilahnya belum separah kanker Itu masih kayak Off flu doang gitu Jadi emang ada level-levelnya Tapi biasanya orang yang Bipolar atau apa Itu juga sebelum dia Dapet Apa bukan dapet sih Sampai ke stage itu Itu tuh dia sebelumnya Sebelumnya udah ada stage yang lebih ringan Cuman mungkin gak Kediagnose aja Jadi kesannya Kok dia berubah sih dalam semalam Padahal gak berubah dalam semalam Itu kayak Akumulation dari udah Bertahun-tahun Gak di handle Karena ini aku lihat sendiri Kayak di My community Di gereja aku tuh ada satu orang yang Sebenarnya aku udah lihat dia kayak depresi deh Tapi aku Karena aku gak mau nyuruh orang gitu loh Kalau dia Kita kan gak bisa Maksa atau memberi bantuan ke orang yang gak mau ditolong kan Kalau dia datang terus dia nanya Eh aku harus ngapain ya Baru aku bakal suggest Kamu coba deh ke psikolog Cuma ini orang tuanya juga kayaknya Gak mau bawa ke psikolog Terus dia ini juga gak percaya dengan psikolog Nah sekarang Jadi kayak orang gila gitu Kayak Gak mau mandi Gak mau Iya Padahal aku sebelumnya udah notice gitu Kayak dia harus dibawa ke psikolog deh Dan Maksud aku Ya bukan berarti kayak Oh kan gue bener kan Cuma dari sini aku belajar Bener ya kadang-kadang Sampai kayak dosa Kalau kita dosa kecil Kalau gak diselesain Nanti berubah jadi dosa besar Makanya kalau masalah kecil Sebelum jadi masalah besar Selesain dulu Dan berhubungan dengan relationship Aku bilang ke Kevin Eh babe Kalau kamu ada hal kecil Yang kamu gak suka dari aku Bilang ya Jangan sampai Hal kecil itu berubah jadi hal besar Karena biasanya orang jatuh Bukan karena batu gede Tapi karena kerikil Jangan sampai kita jauh Drifted apart Karena hal kecil Dan Alkitab bilang begini Akar kepahitan itu Bisa membawa kecemaran Bagi orang lain Dan itu ada ayatnya Di Ibrani Jadi Yang kita simpan akar kepahitan Mungkin secara pertemanan Mungkin gak keliatan Karena masih di on the surface Tapi makin deket Tiba-tiba sama orang itu Kan keliatan aslinya kan Dan itu bisa menceparkan orang lain Nah salah satu indikasi Yang gue juga belajar adalah Orang yang kepahitan Biasanya nih Circle terdekatnya dia Ada yang kepahitan sama dia Iya Karena pasti mau gak mau kan Keluar nih aslinya Dan akhirnya membuat pahit Orang yang lain gitu loh Jadi orangnya Taste the bitterness Yang dia punya gitu loh Dan orang yang kepahitan Misalkan nih Pertama kali ketemu Mungkin kayak gak ada masalah Kayak ha ha hi hi Tapi the more we get to know the person Akan ketahuan gitu Oh nih orang pahit Gitu gak om Jadi aku selalu percaya gini loh Kalau ada hal yang Mental health issue Atau apapun itu Yang kita gak selesai Misalkan kita Gak selesaiin disini Misalkan kita punya masalah Sama orang nih Ada kita jadi temen baru Nanti lama-lama temen baru itu Akan ada masalah sama kita lagi Wow Karena kan the more we get to know the person Aslinya kita makin keluar Kayak om bilang tadi Jadi kita harus selesaiin Nah pasangan juga gitu nih Aku misalkan putus Sama pacarku yang sebelumnya Karena apa gitu Kok jadi pacar yang baru Tapi kalau misalkan aku gak selesaiin Masalah yang sama akan muncul lagi Muncul lagi Dan aku pernah denger Aku gak tau ini siapa yang bilang Tapi kalau kita ganti pasangan Tentang pas sembuhin luka Itu kayak kita ada luka di kaki Kakinya lecat Kita ganti-ganti sepatu Mau sepatu semahal apapun Kalau gak lukanya disemuhin Air Jordan kayak You name it All brands Tetep sakit Keren Keren Gila Keren You have to listen to this Mesti belajar Gila Gila Tembak tangan dong semuanya Keren Keren Gue juga percaya Satu hal sebelum kita tutup Begini nih Satu hal juga penting banget nih guys Semua Bekas-bekas bagasi Masa lalu Itu kan seperti Access baggage ya Bagasi extra ya Bener Nah kalau misalnya Kita traveling nih Barang-barang nih Terus gue bawa Bagasi extra Ya kan Nanti yang akan repot Adalah orang-orang yang travel sama gue Bener gak Karena mau gak mau Mima mungkin kasihan Aduh kasihan banget sih Banyak-banyak Mulai bawain Akhirnya gue ngerepotin lu Ya ngerepotin yang lain Karena udah pasti Extra bagasi gue sih Akan-akan merepotkan orang lain Sama juga dengan Kalau bagasi-bagasi Dari masa lalu Gak diberesin Pasti nanti akan repotin Orang-orang di sekitar kita So Ini Ini luar biasa banget Gue Gue diberkati banget nih Banyak-banyak Pewahion baru-baru Yang Gue harus nonton lagi nih Nanti nih Keren-keren banget Aku juga diberkati Ini emang udah mau habis ya om Kayaknya baru mulai deh Berasanya Makanya ini kita selalu Gue udah disuruh stop sama dia Serius Kirain Kirain baru mulai Berarti harus diurang lagi nih Kita harus dateng ke lokasi Kayak ya Pas kamu lagi syuting ya Boleh-boleh So itu acaranya kapan tuh MNC Music Nah MNC tuh tayang tiap hari Di Indovision Di Indovision Oke Jam 6 sore Jam 6 sore Namanya acaranya Jukebox Namanya Jukebox Dan Mima sebagai hostnya Sebagai hostnya Hey tepok tangan lagi dong Mima Pesan-pesan dong Buat yang lagi nonton Semua sahabat kopi Yang lagi bergumul Sama relationship Mungkin mental health Mungkin yang lagi nonton nih Baru terbuka nih Baru ngerti nih Apa yang Mima beberin dari tadi nih Oh gini tuh hidup gue Apalagi yang tadi tuh Gak jadi solusi Lu mau ganti Air Jordan Sama apapun Converse apa Kalau lu punya luka Ya lu jangan ganti-ganti sepatunya lah ya Beresin dulu lukanya gitu Silahkan Mima Oke buat sahabat kopi Pesan dari aku Don't be afraid to ask for help Jangan takut untuk meminta bantuan Karena mungkin kita Dilabelkan Kalau minta bantuan Kita lemah Kita gak mampu Padahal There's nothing wrong With asking for help Dan yang kedua Jangan tinggal dalam Toxic relationship lama-lama Jangan berharap orang berubah Karena menurut aku Hanya Tuhan yang bisa mengubahkan orang Jadi kalau kamu dalam toxic relationship Jangan takut untuk keluar dari toxic relationship itu Yes Yes Thank you banget Thank you Thank you banget Thank you banget Kalau bersumangat Dan kita doakan Semoga semua Pertunangannya Proses nanti kepernikahan Semuanya berjalan dengan luar biasa Amin Dan kita akan Pasti Kedatangan lagi nih Atau kita datang ke tempatnya dia nanti Untuk ngobrol-ngobrol Tentang mental health yang berikutnya Dan jangan lupa guys Yang sudah kita bahas tadi Dengerin Kalau bisa diulang-ulang terus Supaya kita Menjadi manusia Atau pribadi Yang makin lebih baik Dan mungkin hari ini Kita baru sadar Ternyata Oh ternyata gue ini ada Ada mental issue Dalam hidup gue Yang mungkin gue cepat marah Cepat tersinggung Cepat berasumsi sama orang Bahkan gue punya kebiasaan Ngedimin orang yang gue gak suka Misalnya gitu Hal-hal seperti begitu Kita harus Tanggapi dengan benar Dan seperti yang tadi Mima katakan Gue sangat mengamenkan Jangan ganti-ganti sepatu Kalau luka Lukanya diberes So until next time Dari saya Billy Lantang Jangan lupa Follow, like, dan subscribe IG, Youtube, dan juga TikTok Billy's Coffee Table God bless you